Intro 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 2022 Januari Awal ya Indonesia dikagetkan dengan Disahkannya Undang-undang ibu kota negara Oleh DPR Ujok-ujok berat juga nih Iya Kenapa itu? Iya pengen aja Jakarta kan media nyenang Jakarta Ada yang bersinggungan dengan Jakarta Ya kita bahas aja disini Ngobrol-ngobrol aja Nah, tapi gue gak cuma berdua aja sama Geri Ngebahas Soal ibu kota negara Uyeng Belipat Disini kita udah bersama jurnalis senior Tapi jurnalis olahraga bukan jurnalis Hukum dan politik gitu Ya kenapa ya ngobrol-ngobrol aja Ngobrol santai Bersama Segap Abdullah disini Proof to Petaburan Kita inget dulu ya Dia jurnalis senior dan juga warga Jakarta Pasti, Jakarta sih Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Ibu kota negara Yang baru Yang baru disahkan di DPR Oh rada tegang sih ngomongin ini Agak berat Sebenernya kita gak biasa ngomongin ini Terus gak perlu pilih Ya tapi lagi grass Naikin SEO ya Naikin viewers Namanya juga dunia digital ya kan Oh bener Harus nyari Terus Dan rencananya Ibu kota negara yang baru ini Akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan Alias Borneo Tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara Di Kalimantan Timur Jauh juga ya Berang Pulau Nah ibu kota yang baru ini Diusulkan oleh Pak Jokowi Presiden Indonesia Namanya itu adalah Nusantara Nusantara Nah ngobrol-ngobrol soal ibu kota baru Indonesia ini Kita mau nanya nih Apa namanya pendapat warga Jakarta Lagi dia rumenya Jakarta Pusat Wuhh tengah kota banget Iya Sebenernya Yang jadi pertanyaan adalah Perlukah Kita Negara Indonesia Memindahkan ibu kotanya Ke Penajam Penajam Pasar itu Dengan nama Nusantara ya Kita tanya dulu sih Gab Gab Menurut lu gimana Gab Perlu gak sih Indonesia ini pindah ibu kota Ini kapasitas ko Jangan sebagai jurnalis ya Sebagai warga ya Warga aja Warlock Sebagai warlock Cuman banget gue Iya Analisa-analisa gembel aja ya Berenang Slow Kalo Pindah sih Yang pertama pasti ilang Kayaknya Embel-embelan DKI nya sih Daerah khusus ibu kota Sayang Ilang tuh kayaknya Kalo kita gak dapet Otoritas khusus apa-apa lagi Selama ini kan Ibu kota negara ya DKI itu kan Itu bisa ilang tuh Kalo pemerintah gak Lo gak bisa nyebut DKI lagi Lo nyebut Jakarta Lo nyebut DKI lagi Lo nyebut Jakarta Karena mungkin ASN gitu-gitu Cuman nyumbang berapa persen Dari total jumlah penduduk Iya Terus Apalagi ya Oh ini paling Daya beli mungkin Kayak mungkin Kalo misalnya Lo bisnis catering gitu Pasti lo berkurang tuh Biasanya kan yang banyak Pesan catering kan Pemerintahan gitu lah Oh iya Mungkin disitu tuh Bisa agak turun Ekonomi Ekonomi gitu ya Iya Itu Terus Lagi ya Tapi Satu sisi ya Dengar-dengar kan Jakarta 2030 mau Tendulang 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 juga ya Karena tuh Air naik terus ya Iya Tapi Yang emang agak Mungkin disayangkan ya Ember-Gabel DKI nya itu Geerah.. Iconic banget tuh ya Iconic Jadi misalnya di media Misalkan yang nulis Gedul kan yang gampang DKI DKI itu Tendulang Pindah sekarang DKI Nusantara Bisa jadi Bisa jadi juga DKI Nusantara dulu kan enak kita ngeluh tim DKI kalahkan tim ini yang dimaksud DKI itu udah makung semua ya? iya, aku tau kok kalau bikin baju bas kan enak tuh DKI dulu DCI ya? dila khusus sama kayak NYC jadi menurut lo perlu atau engga pindahin bukota? boleh sih menurut gue boleh coba sih menurut gue ya sebagai warga ya menurut gue di Jakarta ga bakal ga bakal hilang akan tetap jadi kota besar iya, gue ngeliatnya jadi kayak apa ya? infrastruktur yang udah dibangun di Jakarta akan menjadikan Jakarta tetap besar gitu, kayak LRT, MRT kereta cepat akan tetap jadi kota besar kayaknya Jakarta bakal bisa tradisnis tuh ya? iya, ibarat New York ya? kayak gini aja kan Washington DC kan pusat pemerintahan New Yorknya itu kota yang bisnisnya? tapi ini agak-agak jauh nih kalau Indonesia Jakartanya dimane Nusantaranya dimana tuh sebagai ibu kota kalau DC sama New York kan sebelah-sebelahan lah gitu karena kalau misalkan di Pulau Jawa juga dipindahinnya juga tetap padet kan yang mungkin salah satunya itu dipindahin ke Kalimantan ada lahan yaudah dia bikin nah patut dicoba juga sih kalau gitu ya patut coba nih misalkan ibu kotanya enak kan nih di sini rapinya, pekerjaan, segala macamnya gitu dan Jakarta buat gue ditinggalin bagi diri ibu kota juga tetap bakal gak pernah tidur tetap ada aja yang dagang yang 3 malem ya? gak ada lah ada aja tuh ya waras buka ya? tempe waras berapa sari, rawak, waras muset banget sih tapi mungkin kalau pengaruh ke Persija gak nih? cen-cennya ibu kota ibu kota udah ganti iya juga sih kalau lo kita bahas nasib Jakarta setelah gak jadi ibu kota ibu kota udah bukan kami punya hehehe ibu kota udah bukan kami punya iya ya wajahnya akan ini kali ya tetap jadi pusat bisnis padahal iya padahal bener Jakarta pusat padahal bener tapi tapi ya maksudnya kalau kita lihat gimana Anies kejak ke Persija ngayong banget maksudnya tapi menurut gue eh apalagi ada jis gitu iya sekarang ngasih ini sih maksud gue gak 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 terlalu apa ya gak terlalu masih ideatik sih Persija Jakarta masih yang Jakarta ya gak gak terlalu banyak berubah sih menurut gue iya kayak tadi kan di bilang kan kayak mungkin dari suasana kota perusahaan 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 gak bakal banyak berubah gitu kan iya Persija tetap di Jakarta gitu kan walaupun yang jennya doang tuh yang harus diganti kalau ibu kota bisa tarang kalau bisa tarang nanti dipindah oh enggak tapi mungkin kita boleh kita klaim kita masih ibu kota ibu kota kan ibu kota pemerintahan di Penajem kan ini ibu kota Indonesia ibu kota apa kalau di kalau Pretoria kalau Afrika kan sama apa tuh sama ibu kota provinsi lah ya ibu kota provinsi mungkin akan jadi Jakarta pusat kali soalnya ada wacat ibu kota ekonomi ya ibu kota ekonomi ya iya ibu kota jadi ibu kota ibu kota jadi pusat bisnis tapi tetap sih gue bilang orang-orang bakal datur di Jakarta juga iya kota besar ya iya kaya misalkan kantornya CMK di Jakarta kantor lu juga menantur gue di Jakarta iya kantor gue juga sih bisnisnya dimana tapi kantornya Jakarta maksudnya gue Jakarta tetap jadi sentral gitu kan untuk ngutirin duit mau apapun itu Persija juga masih tetap di Madona tuh barang ngeliat Persija di Persija tuh pasti pengen ke Persija lu persikasi ya iya enggak 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 best mahasiswa nama nih nama ibu kota baru kan Nusantara menurut lo berdua namanya oke gak sih Nusantara tapi kalau dari kalau gak seksi ya kalau menurut gue sih maksudnya buat buat sekarang gitu buat temen sekarang kayak tapi kalau dari faktor sejarah ya itu sangat beririsan sih sama Kalimantan Kalimantan Tiburitus sendiri sih ada dua versi sebenernya ada yang menganggep sejarawan Nusantara itu namanya identik dengan Jawa Sentris karena berkaitan dengan kerajaan Majapahit apa-apa ya iya pokoknya daerah di luar yang Majapahit Pusat itu dinamakan Nusantara ada lagi sejarawan apa namanya Kalimantan bilang nama Nusantara tuh emang dari Kaltim ada dua versi iya dua versi ya enggak maksud gue oke gak sih namanya kalau Nusantara selama ini kan identiknya dari Sabang sampai Merauke itulah Nusantara gitu sedangkan ada sekarang di kota apa namanya di kota itu namanya Nusantara jadi lebih mengerucut ya nggak ada Sabang Merauke ya kok serang tapi ke Mimsasa aja iya terserah gitu dinamain apa juga Islam ini kan identiknya gitu identiknya sama Nusantara ya ke Indonesia iya kan keliling Nusantara iya nanti kelilingnya penajam doang menurut gue masalah waktu aja sebenarnya ketika udah akan terbiasa ya iya akan terbiasa karena mungkin ya message-nya ya ya udah nanti Nusantara itu jadi pusatnya Indonesia kayak gitu kali tamburan tetep rame ya meskipun heee tamburan kota nggak pernah bertindur orang Sudan orang Sudan gitu kalau eh bingungnya nanti ketika kita mau nyebut Indonesia sebagai Nusantara kemana nih maksudnya ibu kota Indonesia apa iya Nusantara secara keseluruhan kok kok yang tadi gue bilang Islam Nusantara misalnya Islam ibu kota apa iya iya secara anti luas nih umum keliling Nusantara nih keliling penajam apa ya nah itu meroke meroke masalah bahasaan ya tapi kayaknya tinggal tunggu waktu ya maksudnya tunggu terbiasa ya ada yang bilang eh pemindahan ibu kota ini tuh sebenarnya nggak perlu-perlu amat karena karena ya ada maksudnya eh mereka memikirkan faktor alam dari Kalimantan oh Kalimantan kita tahu sebagai eh hutan paru-paru Indonesia gitu karena hutan ya otomatis kalau misalkan ibu kota dipindah ke sana akan ada perbebasan lahan yang selama ini katanya udah cukup mengkhawatirkan karena eh dipakai buat kebun sawit gitu iya iya maksudnya kan lo pasti ngebuka lahan loh buka ibu kota tapi ya gue nggak tahu lah maksudnya mungkin pemerintah juga udah punya pertimbangan apakah ini tidak akan mengorbankan hutan atau bagaimana nah kalau warga Jakarta sendiri kalian pada setuju nggak sih kalau ibu kota itu pindah gitu sendiri tapi warga warga rame sendiri-sendiri itu iya warga Jakarta pada setuju nggak soalnya gue pernah John Terry sendiri John Terry udah sendiri nggak usah dipegit lagi iya pada setuju nggak itu setuju nggak sih iya iya betul itu tuh kayak gimana faktor alamnya karena kan banyak ini sebanyak terkuar kota terus ada orang hutan terus habitat hewan-hewannya satu lagi sama 4.000 penduduk adatnya gitu maksudnya natifnya ada tanah adat iya pengorbankan itu nah itu harus dipikirin banget tuh karena kan kita selalu bilang denger kan ibu kota dari Jakarta pindah karena Jakarta terlalu tanpa gitu kan tapi ternyata dipindah pun juga ada apa ya kayak ada ya lu harus berat juga berat juga Oh iya, wacananya kalau misalkan Ibu Kota Bindah, Jakarta itu akan diperluas sebagai provinsi Jadi wilayahnya yang segini doang Jadi akan ditambah Jabodetabek Punjur Jabodetabek Puncak Cianjur Becianjur? Jakarta Becianjur? Gimana Cianjur? Dapat KTV Jakarta ya Kalau misalkan gitu Tentu gak? Bung Segap Gue kalau misalkan ngomongin masalah perluasan wilayah Tapi kan itu bakal ngaruh ke Asprog DKI nih Oh ini olahraga? Iya kalau bukan Asprog Jakarta Jadi kalau misalkan Cianjur jadi bagian Jakarta Pasti tim-tim Cianjur bakal jadi anggota Asprog tuh Nah itu bikin Jakarta lebih banyak klub lagi Persaingan makin ketat ya? Makin banyak Persaingan makin ketat Terusnya potensi-potensi pemain lokal Jakarta itu Tambah banyak tuh Kalau diorbitkan Kalau diorbitkan Kalau gue nanti dari situ sih Itu bakal jadi penerbangan Ya mungkin nanti bakal timpun Jakarta Gak kesulitan ya di penerbangan Karena lebih luas lagi Terus lapangan juga banyak ya Lapangan juga banyak Bisa pakai manan Bener ya Tidak masuknya wabarak lagi berarti kayak Depok Mekasi gitu? Iya Iya Oh Tuh persikat Depok jadi Anggot Asprog deh Bisa kok Bisa kok Abdul Manen Di luas nih jadi Jakarta Persita gitu jadi Mari Bisa jadi Ya iya Karena provinsinya akan diperluaskan gitu Banyak Jakarta banyak jadi Gak cuma satu Gak cuma satu Iya Iya gue hampir Hehehe Bisa diherbi tuh berarti tuh Persita-persita Diherbi tuh urus itu Gila Potensi Megang mana Ben? Eh Pakai ditanya cipur Sejauh banget Pakai sih? Serah lo Ya itulah Kau pandangkan gue kayak gitu Secara olahraga ya berarti semakin kuat Gue selalu bernyata secara olahraga Kalo gue Hmm Bukan terlalu banyak larus buat gue Karena selama ini ya udah Mereka udah Di Jakarta ya Udah pusat Perekonomian juga Mereka kerja di sini Berapa lagi? Hmm Ya Sama aja sih Buat gue gak Gak perlu banyak perubatan Kalo diperluas juga Sisi sosial Iya Lebih kayak nyuyok ya Ntar nih Pasar Tanabang tetep rame Tanabang Lu Lu gak pernah liat Pasar Tanabang Sepi Pandemi Masih aja Pada dagang aja Kepangnya Masih aja Kecuali lo ke Rosari tuh Hmm Segel pasarnya Udah malem Udah malem Hopa Gak banyak berubah ya Di sekeliling Monas tuh banyak gedung-gedung pemerintahan Aduh kementerian dalam negeri Kementerian pertahanan Nah katanya Nah katanya Gedung-gedung itu tuh bakal disewain Pasti ya Daripada kosong Iya Jadi duit Iya Sangat untuk memasukkan Demo bakal minimal deh Karena jauh ke sana Mobilisasinya susah buat Ngedemo pemerintah gitu Iya Nah itu juga Ya Itu mungkin yang dibilang Dan sisi politik tuh Itu Itu Perberanian berubah Eh lu udah pada liat Desain istana terbaru belum sih Udah Udah Pendapat lo deh Gimana tuh istana Desainnya Oke Apara Kurang Atau Enggak banget Eh gapapa ini kan pendapat kita aja Sejauh jujur aja Enggak Udah deh Tengang ya bawa bapak Eh Tengang sekali bawa bapak Eh iya Wah kalo gue Enggak sekeren itu juga sih menurut gue Sama istana yang sekarang deh Bagusan mana Sama istana yang sekarang Kalo desain gedungnya sih Gue gak kurang suka Tapi kalo kayak Luasnya terus Kita liat secara peluruhannya sih Bagus ya Megah gitu lah Pagi lah Bangunan belan itu lebih bagus Enggak Enggak Apa 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 Bangunan belan itu lebih bagus Bener Artistic Artistic Kata siapa itu Banks Banks only Oh Banks Itu mah ini Abidine Artistic Masih ngomongin gitu Gue kurang lah Maksud gue Gedean ke apa ya Kurangnya juga ya Yang Apa gedungnya Secara seluruhannya Gedung ya Desain Desainnya Gue kurang Kalo dibandingkan Kita Negara tuh punya istana Istana Merdeka Yang di Jakarta Istana Gogor Istana Cipanas Cipanas Terus Jogja Ada lagi di Bali Pak Ikan Di Inggris Di Bantuan Ya menurut gue masih Bagusan yang udah ada gitu istananya Iya Tapi mungkin kan ini kan desain baru Gak ada bangunan Gak ada bangunan X Belanda Di sana Ya mungkin harus dibatuh pulang Tapi buat gue Disannya terlalu gede Terlalu megah banget Iya Buat gue istana Gak harus bagus Si Itu kompet gue sekarang tuh Yang legan Yang legan Yang legan Putih Koko Tegap Bagus Yang legan Yang legan Yang legan Istana Merdeka Oh istana Maksudnya istana yang di Jakarta Maksudnya istana yang di Jakarta Maksudnya istana yang di Jakarta Istana Merdeka Oh yang disini Gue liatnya elegan gitu Oh iya Oh iya Penggel tundet tuh Udah aneh Ya terus lu tadi ngomong gitu Ya bagus menurut gue Terus Yang Istana Bogor juga Raffles yang bikin Karena apa ya Kalo bangunan Belanda Kita ngeliatnya udah kebiasa sih ya Bangunan-bangunan dulu Ya di Istana Istana Merdeka juga Kayaknya emang lebih legan gitu kan Terus kokoh Kuat Tahan lama lagi Ginggi kan Atas Depannya monas Betul Gapir Terus lagi keramat Aduh ini besar banget Iya Terus lagi keramat Terus lagi keramat Terus lagi keramat 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 ada nasi kapal Si kapal Nah Ini dia Dari ibu kota ngomongnya si kapal Tunggu-tunggu-tunggu nih Untuk Petaburan Kalo yang dulu inget Segal Betul Kali ya Apa ya Pendapat kita Ngobrol-ngobrol Tentang Tentang Isang Gembel kita Iya Isang Gembel Pendapat Gembel kita Mengenai ibu kota baru Yang disayangkan adalah Kalo sedap DKI DKI Sama DKI-nya hilang Ya itu dia lah Namanya Juga Ada apa ya Yang bakal hilang Iya Gak ada yang abadi Gak ada yang abadi Ngantuk Per Pro kontra Soal pemilihan ibu kota itu pasti akan ada Ada yang setuju Ada yang gak setuju Biasalah Sisi politis Sisi politisnya tajam banget Iya Analisisnya akan tajam Makanya ini pada tegang semua nih Takut salah ngomong-ngom Ya lu kan bikin topet kayak gitu Iya Sama juga sih Ngriwe Kayak kita bahasin dari Pinggir-pinggir aja gak? Iya Gak usah Ngocot-ngocot Gak punya anak Gak punya anak Gak punya Jurhat Yaudah Kita ada dimana nih? Kita ada di Patal Senayan Tepatnya di? Kose Kose Sudah pasti Jelas Kopi yang sedep Kopi yang sedep Enak dan deket sama Kose itu kopi sedep Tanya ke belum udah bulu Hah? Iya itulah pokoknya Namanya Kose pokoknya Gak segeras kopi apa? Tapi itu setera Sejahtera ya Sejahtera ya Sentosa Sentosa Nah itu dia Ternyata disini Ada bengtong enak Ada orang Tapi enam orang Iya pokoknya Kita disini ada di Kose Makasih buat Kose Sudah bagi Yang menyediakan ruang Untuk kita Berbagi tempat Walaupun bertegang-tegang ini Episode ini Iya Beda sama episode yang lainnya Beda sama episode yang lainnya Beda Terima kasih buat Segap Yang udah Ngobrol-ngobrol bareng Menai Kota Baru Sampai jumpa ya Di episode berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax